Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Semoga anak-anak selalu sehat ya Pada kesempatan kali ini Mari kita belajar Bahasa Indonesia Membuat ringkasan suatu teks Anak-anak Sudahkah kalian tadi membaca sebuah buku atau teks? Nah Untuk memudahkan anak-anak memahami Dan mengingat isi daripada teks atau buku yang kalian baca Maka kalian perlu membuat ringkasan Apa ringkasan itu? Ringkasan merupakan penyajian singkatan Manfaat dari suatu karangan asli Nah Ringkasan itu sendiri sebenarnya merupakan penyederhanaan dari karangan asli Anak-anak Ringkasan sering disebut juga dengan rangkuman Manfaat daripada ringkasan atau rangkuman Ini ada 5 Manfaat 1 Dapat menemukan secara cepat informasi yang dibutuhkan Manfaat ringkasan nomor 2 Dapat menemukan bagian-bagian penting isi teks atau buku Manfaat dari ringkasan yang ketiga Dapat menggambarkan keadaan mengenai isi teks atau buku Manfaat ringkasan yang keempat Waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat Manfaat rangkuman yang kelima Membantu keperluan yang sifatnya praktis Misalnya, butuh intisari teks atau buku dalam waktu yang singkat Hanya perlu membaca rangkuman saja Ada pun langkah-langkah membuat ringkasan Satu, membaca buku atau teks dengan cermat atau teliti Untuk mengetahui kejadian umum dan maksud pengarang Langkah membuat ringkasan yang kedua Setelah membaca teks atau buku tersebut Mencatat gagasan utama atau gagasan pokok tiap-tiap paragraf Langkah yang ketiga Dalam membuat rangkuman Setelah mencatat gagasan utama Adalah menyusun gagasan utama tersebut Sehingga menjadi suatu paragraf Anak-anak, perhatikan contoh Meringkas sebagai berikut Di sini ada dua paragraf Dan nanti tiap paragraf setelah dibaca Maka langkah selanjutnya dalam membuat ringkasan adalah Mencari inti pokok atau gagasan utama Dan gagasan mencari gagasan utama Sudah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu Mari kita baca COVID-19 merupakan virus yang membahayakan Dari infeksi virus ini menimbulkan komplikasi dan masalah pada organ lain Seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, dan gagal ginjal akut COVID-19 dapat menimbulkan kematian Bertiga April 2020 Lebih dari 53.000 orang meninggal dunia Dari 1 juta kasus COVID-19 di seluruh penjuru dunia Paragraf 2 Untuk menjaga penularan COVID-19 Pemerintah menghimbau setiap orang Untuk menjalankan protokol kesehatan Pakai masker setiap aktivitas Sering cuci tangan dengan sabun Jaga jarang 1,5-2 meter Bila tidak ada kepentingan yang menyesal tinggal di rumah saja Nah, anak-anak Langkah-langkah di dalam membuat ringkasan Pertama, membaca Sudah kita baca Kemudian, langkah yang kedua di dalam membuat ringkasan Adalah Mencatat gagasan pokok tiap paragraf Nah, gagasan pokok Paragraf yang pertama Di sini adalah COVID-19 merupakan virus yang membahayakan Sudah dicatat Kemudian Paragraf yang kedua Gagasan pokoknya adalah Pemerintah menghimbau setiap orang Untuk menjalankan protokol kesehatan Nah, langkah yang ketiga Itu menyusun gagasan pokok Dari paragraf 1 dan 2 ini Yaitu Menjadi virus Atau COVID-19 merupakan virus yang membahayakan Untuk itu Pemerintah menghimbau setiap orang Untuk menjalankan protokol kesehatan Nah, mudah bukan? Untuk membuat sebuah ringkasan Silakan Anak-anak Mencoba Membuat ringkasan Dengan Membaca buku teks Halaman buku Membaca teks Di halaman 36 Kemudian Mencari gagasan pokoknya Dan Yang terakhir Anak-anak Menyusun atau merangkai Gagasan pokok tersebut Sehingga Nanti akan menjadi Sebuah ringkasan Nah Anak-anak Sampai disini Dengan buku Berjumpa lagi Berjumpa lagi Pada kesempatan yang lain Dengan matahari yang lain Bukimahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh